Oke, baik lagi sama gue Aldirais di channel vela terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, di video kali ini gue kembali lagi, kita akan mengoprak si Lancer CK4 Si siapa sih ini namanya, belum tau, namanya siapa namanya? Belum tau, udah Ini sekarang kita lagi ada di dokter mobil yang ada di daerah lebak bulus Dokter mobil lebak bulus, dokter mobil pasti beres Yuk, sekarang kita lihat, ini tadi gue udah dateng, terus kita udah mulai proses, jadi ceritanya kemarin udah sempet di Bener ini AC nya gitu kan, tapi kemarin pas abis masuk bengkel, ganti interior, ganti apa segala macem Gue gak tau ya, apa ada yang nyangkut atau gimana, sekarang AC nya mati lagi Nah, sekarang lagi mau di cek lagi sama mekanik dari dokter mobil Kenapa bang? Ini nge-tek oli om Kenapa oli nya? Kita cek dulu, jadi biar bersih atau enggak ada hitam atau enggak gitu Oke, ini terakhir ditunapnya di dokter mobil juga Oh gitu iya kak Cuman kayaknya sama tetangga, yang di kelapa gading Iya Cale-cale-cale Tapi gimana nih, dari awal cek kendala udah ada menemukan suatu masalah atau bagaimana? Mungkin kalau untuk AC nya, jadi untuk freall nya dia itu udah kosong om Freall nya kosong lagi? Iya, kemungkinan besar ada yang bocor Oke, terus gimana? Nah kalau untuk yang bocor nih, kita lihat dari condenser, ternyata kan gak ada basah Terus dari selang, ternyata gak ada yang basah, kemungkinan besar ada di evaporator Eh, evaporator nih Iya Iya Yaudah deh, lanjutkan dulu aja bang Iya Oke boy, kita pokoknya lihat nih apa penyebabnya Padahal terakhir itu kita udah sempet ganti Tapi ternyata masih Gak apa-apa Nah, jadi kita kemarin udah sempet benerin Tapi ternyata 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 lagi gitu kan Berarti Harus di cek lebih dalam lagi Kendalanya dari mana AC nya Karena AC ini merupakan salah satu komponen penting pada kendaraan anda Supaya perjalanan anda tuh nyaman Ya harus ada AC Bener gak sih? Mau mobil tua, mau mobil baru, mau apa Ya sebisa mungkin sih AC nya jangan sampai bermasalah Jangan sampai kayak Lancer gue nih Nah, kalau misalnya AC kalian sekiranya bermasalah Kalian bisa langsung aja ke dokter mobil Dari dokter mobil itu ada beberapa toko juga Mereka juga banyak Dan di daerah-daerah banyak ya Ada kita udah sempet samperin 4 store nya Dan bukan hanya dari Jakarta loh Di luar Jakarta juga ada Yang pasti percayakan pada ahlinya Yaudah yuk Kita ikutin aja dulu Kira-kira kendalanya apa Biarkan Mereka menderesah dulu Penyakitnya apa segala macem Baru nanti gue kasih lihat sama kalian Oke boy Nah boy Jadi setelah didiagnosa itu Nanti kalian akan dijelaskan Kira-kira mobil kalian itu kenapa Penyebabnya kenapa Ya sama kayak kita ke rumah sakit ya Ya betul Ceritanya dokternya juga Mbak siapa namanya? Aku dengan Nindi Oh Mbak Nindi Iya Oke aku Albi Mbak Oke Boleh Baik-baik Oke disini aku langsung jelasin aja ya Untuk AC nya Kompresornya kakak Disini belum bisa kita cek Kenapa? Karena disini prionnya kakak Kosong nih Oke Pas kita cek tadi dengan manifold ya Terus magnetic latch nya juga udah aus Nah sama ini Efeknya pasti ke AC jadi kurang dingin Atau gak dingin sama sekali Oke Kondensor kakak saat ini oke Oke Selang AC nya oke Switch AC pun oke Tetapi Ketika di kompresor ini misalnya bermasalah Anggaplah dia ternyata Karena ini kan gak bisa kita cek nih tekanannya Kalo disini ternyata jebol Kondensor yang saat ini kita not oke Ini pasti gram-gram besi yang dari sini masuk nih ke sini Berarti kondensor nya bisa jadi not oke Yap betul Bisa jadi kondensor ini pun jadinya bermasalah Karena ketika kompresor nya jebol Pasti kan gram-gram besi masuk ke kondensor dan ke dryer Ketika ini udah diganti Ini kita saranin ganti Kenapa? Karena Nanti kalo kompresor nya yang jebol udah diganti sama yang baru Tapi kita masih pake kondensor yang lama Ini umurnya gak akan lama Pasti jebol lagi Bentar Umurnya gak lagi Oke 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 Dan disini untuk jenis freon nya R134A Tapi semua mobil rata-rata pake itu ya Oke Oke Ekspansi evaporator Bisa kita cek saat flushing Atau saat pengurasan oleh kompresor song of freon Oke Motor fan nya disini pun belum bisa kita cek ya Belawar angin nya sih oke Ada kotor Nanti kita bisa batu bersihkan Oke Nah otomatis AC ini Kita gak bisa cek Karena dia gak dapetin suhunya nih Karena kan AC nya gak sama sekali dingin ya Filter AC nya disini gak ada Iya tutup radiator nya Nah ini ada karatan Note dari tutup radiator Audio tape nya oke Maksudnya oke ini hidup Iya audio tape nya Emang hidup apa Tadi kita cek sih oke Gua aja yang punya malah gak tau Keren lo motor mobil loh Oke oke Kita cek sampe ke audio tape nya Nah ini dalam garis besar di AC nya Karena freon pada saat kita cek disini kosong Jadi kita saranin untuk cek kebocoran nih Yang dimana pasti kita harus bongkar dia punya dashboard Oke Ketika sudah dibongkar dashboard nya Box evap kan turun nih Nah nanti akan kita cek Si evaporator ini kita masukin ke wadah yang berisikan air Ketika pada saat kita cek dia ada gelombong-gelombong gak Ketika ada bocor dari evaporator nih Oke Terus setelah si evap nya memang pas kita cek ada bocor Kan pasti kita saranin nya ganti baru ya Karena kalo diservis itu pasti gak akan menyelesaikan masalah yang ada Oke Terus disini ketika kita udah pasang si evap nya yang baru misalnya ya Terus udah kepasang semua nih komponen nya di mobil Kita cek nih baru kompresor ini di tahap terakhir Oke Ketika semuanya sudah oke dibersihin di bawah Oke Kita naikin lagi semuanya Kita isi lagi nih oli kompresor sama freon Ini baru bisa kecek berapa sih tekanan kompresor nya Nah kalo kompresor nya tekanan nya tinggi oke berarti dia sudah lemah harus melakukan pergantian Kita sarankan Oke Seperti itu Nah kalo di bagian mesin tadi kita cek juga nih Suara mesin nya oke Selang yang ada di dalam mesin nya ini selang power steering nya Kenapa selang power steering nya? Iya ada rembes Oh selang nya ya di selang nya Iya Oke Terus sensor di speed meter nya oke ya Tidak ada check engine yang nyala Oli mesin juga oke Kuantitas dan kualitas nya ya Di packing seal nya disini ada note basah rembesan Basah buah ini Oke Gak suka gue pikiran gue Basah soalnya Oh iya basah Oke Filtr udara nya disini ada note kotor juga Oke Kondisi aset penelpon nya oke Terus lampu mobilnya Lampu mobil sebelah kirinya ada mati ya Oke Terus juga power window Atau disini saklar kebalik ya Saklar kebalik ya Saklar kebalik Terus radiator nya kakak Nah disini berkarat juga nih Terus kadar coolant nya disini 0% 0% itu maksudnya 0% itu bukan gak ada Oh kadarnya Kadarnya dia sama Kayak air ini kalau aku boleh tanya coolant atau air Kadar air yang ada di dalam radiator nya Cooler kayaknya Cooler dan air Oh iya Kayaknya sih Oke Soalnya kan ada yang memang bener-bener dia pake air nih Makanya pas kita cek Pake kita punya alat Nah itu 0% Tapi ada juga yang memang dia pake coolant Begitu kita cek Sama kadarnya kayak air Jadi lebih Kayak air juga sih Maksudnya pada saat si mesinnya panas Si air ini kan Air coolant ini kan Harusnya membantu mendinginkan mesin Ini gak malaman semanasin dia ya Ini malaman semanasin ini Ada ke temen saya tuh Ayo Ada ke temen saya tuh Ayo Oke Terus disini Kelakson nya mati Terus remote mobilnya disini juga mati ya Terus gosinya Ini bisa kita cek saat tune Oke Inilah dalam garis besar Pengecekan mobilnya kakak nih Tadi AC udah aku jelasin Engine nya di bagian seal cover valve ini Yang tadi ada basah atau rembes ya Terus Rembes Enak kan rembes dengernya ya Daripada basah ya boy Pilater udaranya disini ada kotor Oke Sama kita saranin sih Sama nih kepikiran dia di kotor nih Hahaha 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 Aduh Aduh Kenapa sih Oke Oke Radiator maintenance nya disini ada karat ya kak ya Itu karatnya bisa di Ini gak? Di konversi ke berlian gitu Hahaha Lumayan kan Oh iya bener bener Aku baru dengar nih karatnya bisa jadi berlian kan Hahaha Cewek dia harusnya yang suka berlian kan dia Aduh Nah kalo dari kekelistrikannya ini lampu head lemnya yang kirinya mati Terus Saklar power window nya terbalik Sama klark soundnya mati plus remote mobilnya mati Oke Kalo not disini untuk akinya ya tadi pas kita cek Ini minus 43% Sedih Oke Nanti ini udah aku jelasin nih keseluruhan mobilnya Oke Mungkin kalo Karena kan awalnya kesini kakak mau cek yang AC nya nih Ternyata banyak ya Ternyata banyak nih yang pas kita lawan pengecekan Nah inilah enaknya kalo misalnya kita tuh pergi ke dokter mobil boy Jadi Memang awalnya itu pertama tadi saya cuman minta pengecekan AC ya Iya Tapi ternyata boy Ada hal-hal lain yang mungkin gak kaset mata sama gue Atau gak kelihatan Atau gak berasa Eh gimana ya udah mati rasa soalnya Gimana sih Bukan ya 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 ini gak Awalnya cuman mau ngecek AC Tapi ternyata ada hal-hal lain yang memang perlu untuk di perhatikan gitu ya Ya itu Nah itu lah hipatnya dokter mobil boy Terus Apalagi Karena kalo kita gak cek kita gak akan tau nih kondisi mobil kita saat ini Bener Betul Oke Oke Dan disini kalo untuk AC nya ya sarannya ini Kalo untuk di bagian engine nya Ya mungkin ini nih yang rembes-rembes kayak Bahasa tulis Oh iya Bener lagi Ya Ternyata lebih enak artinya rembes nih Tergantung Tergantung ya Oh tergantung ya Oke Apa nih kayak yang digantung baju Eh Masuk 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 waiko Oke Oke Disini ada basahnya Ya oke Untuk permasinannya gimana jadi Nah ini nanti Aku bikin note nih Disini Untuk pengerjaan nya sama estimasinya Apa-apa aja sih yang misalnya Tapi memang kalo untuk AC Kita gak bisa prediksi ya Ini semuanya Harus dilakukan pembongkaran dulu Ya paling kita lakukan Aku disini estimate kayak Bongkar dashboard nya berapa Pengurusannya Olicongbrasannya berapa Sama terpahitnya Aku kasih nih disini Semua harga-harganya ketika misalnya Memang ada problem pada saat dibongkar Dan harus dilakukan Oke 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 Terus Satu hal mau nanya Ini Pengerjaannya berapa lama kira-kira Kemungkinan Memang mobilnya Kalo udah seperti ini ya Kita gak bisa Satu hari selesai Oh berarti Satu hari lewat sejam gitu Soalnya gini Ini kalo bongkar dashboard Memang kita akan makan waktu Oke Mungkin dia bisa lebih dari Tiga sampai empat harian Tiga sampai empat hari Iya Dan disini masih ada satu mobil starlet Yang lagi proses AC juga Sama AC nya gak dingin sama sekali Pas dicek keseluruhan Efak oke Kondensor oke Ternyata itu bermasalah Dari dia punya kompresor Sehingga kompresornya diganti Oke Berarti kan kita harus spare waktu Tiga sampai empat hari lah ya Kurang lebih Nah Jadi coba kita atur jadwal lagi aja kali ya Am gimana? Sakit Sakit Siapa itu sih? Sakit Sakit Oh sabit Oh sabit Bebas Oke lah kalo gitu Mbak Siapa tadi namanya? Aku Nindi Mbak Nini Ya Coba dibikin estimasi dulu Oke Siap Abis itu Kita Pokoknya kita percaya lah Maksudnya di dokter mobil ini Enaknya adalah Setelah didiagnosa Nanti akan juga diberitahu nih Kira-kira tindakan-tindakan apa saja Harus operasi kecil sedang besar gitu kan Yang harus dilakukan Nah Itu dia sih Iya Ini kayaknya operasinya besar ini ya Kayaknya besar ya? Kategori operasi besar Ya udah kalo kayak gitu coba tolong dibikinin dulu ya Oke siap Kak Oke Boy kita lihat lanjut lagi Boy ya Nah begitu Boy Jadi sepertinya Lenser harus kita tinggal disini Selama 3-4 hari Yaudah kalo begitu Sementara kita tinggal dulu Nanti gue akan lanjutin lagi Prosesnya seperti apa Hasilnya setelah nanti di Di apa namanya? Di operasi lah ya Ini kayak katanya sih operasi besar Setelah di operasi nanti hasilnya seperti apa Nanti akan gue kasih lihat di episode selanjutnya Oke Boy itu dia dulu Jadi kalo misalnya kalian mau tune up mobil Mau cek AC mobil kalian Gak usah ragu untuk datang ke dokter mobil Dia banyak banget cabangnya Kalian bisa cek instagramnya dibawah ini Dan yang pasti Dengan pengalaman yang luar biasa Dan servis yang sangat bagus sekali Jadi kalian bisa lihat kan Si Mbak Nindi menjelaskannya tuh Bener-bener Full banget gitu kan Sampai basah Apa? Sampai basah Sampai basah Sampai basah Tuh kata silaman Dia menjelaskannya bener-bener detail banget Gue juga gak nyangka Ternyata perempuan juga bisa mengerti Sampai hal sedetail itu Gue di Raisedudiri Jangan lupa Ingat velak Ingat Ayah Ayah Ternyata perempuan